Intro Mas Iman kita bicara soal latar belakang Kita flashback sedikit Apa yang latar belakang ini seorang Iman Safei Ini berkonsentrasi terhadap dunia kreatif gitu ya Industri kreatif gitu ya Seperti yang Anda geluti saat ini Oke Pak Sebenarnya basically saya sendiri Kalau melihat record pendidikan gitu ya Nggak nyambung sama sekali Tidak selinier gitu ya Bahkan Bahkan belok banget gitu Saya kuliahnya teknik industri Dan sistem informasi komputer Jadi teknik dan sistem informasi Yang notabene sebenarnya kalau mau linier Saya kerennya di pabrik Atau saya jadi software engineer Tapi begini Selama Sejak saya ngerti Atau bisa membaca Bisa nonton film Bisa nonton TV gitu kan Saya tuh seneng banget memang Menikmati Apa ya Sajian-sajian Sajian-sajian hiburan Sajian-sajian pop culture Dan ini yang penting Saya ingat waktu saya kecil Saya tuh doyan banget Lihat iklan Tadi kita bicara soal Iklan komersial yang berhasil Dikeluarkan oleh rekreasi Karya Iman Safei Seperti Ramai dan Bukalapak Itu iklan komersial Kalau ada iklan yang non-komersial Kita sebut Beberapa Iklan Ataupun beberapa Pejabat publik Sudah ada tangannya Untuk Kita sebutnya apa Marketing politik Bisa disebut Beberapa Toko sudah Dipegang oleh seorang Iman Safei Sebut saya Kita boleh sebut Jadi Saya dan rekreasi sendiri Itu memang mengerjakan Project-project Politik Itu treatmentnya Sama persis Sama yang kita lakukan Ke brand Jadi kami Gak mau dibilang Tim sukses Kita gak mau dibilang Misalnya Tim politik Atau grup politik Dan lain-lain Meskipun tujuannya sama Biar brand itu Itu diingat di masyarakat Iya jadi kita beneran Kalau ada klien politik datang Kita anggap aja Dia itu kayak Perusahaan atau korporasi biasa Yang mau Memarketingkan dirinya Makanya Sebagai saya Sebagai rekreasi Creative Playground Kita Ngetreatment Klien-klien politik Dengan cara itu Sudah pasti ada beberapa Politik-politisi Politisi lain Yang di handle Begitu ya Otomatis itu membentuk Seorang Iman Safei Berkonsentrasi juga Di dunia politik Begitu ya Ada anak muda Terus kemudian Tadi juga dikatakan bahwa Anak muda-anak muda ini Memang harus Melek politik Begitu setuju Bagaimana menjaga Komitmen mereka Anak muda untuk Melek politik Di zaman saat ini Gini Sebenernya Sebenernya Bukan hanya anak muda Intinya secara umum Padahal semua orang Harus melek politik Mau tua Maupun muda Nah Kenapa anak muda Kalau saya rasa Harus lebih Harus lebih Intens gitu ya Untuk melek politik Karena gini Anak muda tuh Harus sadar Kadang Kadang banyak Yang gak sadar Mereka berpikir Kalau oh politik itu Cuma omongan Bapak-bapak Di atas sana Gak ngaruh Sama hidup gue Padahal itu kan Salah total Anak muda Harus Paham bahwa Apapun yang terjadi Di Senayan sana Atau di Medan Merdeka sana Itu semua Itu semua Ngaruh ke Hajat hidup Terkecil dari mereka Harga SPP Sekolah atau kuliah Mereka ditentukan Dari situ Harga Ya oke lah Kalau misalnya Harga kebutuhan pokok Mereka gak Mereka tutup mata Karena itu urusan Bapak ibunya Tapi harga sekolah SPP sekolah Handphone baru Bisa langsung Masuk ke Indonesia Atau gak Itu dari proses politik Tapi saya potong Banyak tanggapan miring Kita bicara seorang netizen Yang perkataannya Dikatakan maha benar Ketika seorang anak muda Terjun ke Dunia politik Buat apa Perkataan miring Netizen Di tepi seorang Iman Shafi Seperti apa Biar mereka sebenarnya Harus Melek politik Bukan hanya Menganggap miring Anak muda yang Melek politik Sebenarnya gini Netizen itu Banyak omong Atau mereka ngomong Ngomong yang aneh-aneh Tentang politisi muda Ngapain anak muda Berpolitik dan lain-lain Itu sebenarnya Bukan karena Anak muda Bukan hanya Karena mereka muda Dan masuk politik Gak juga Seperti itu Itu lebih ke Yang saya lihat Fenomenanya adalah Anak muda Yang akhirnya terjun Ke politik Tapi mereka Tidak Tidak konsisten Membawa Pertama membawa Nilai-nilai Kemudaan mereka Kadang-kadang Kalau anak muda Yang tadinya Pake sneakers Tapi tiba-tiba Masuk politik Tiba-tiba dia Pake batik Pake jazz Ngomongnya langsung Kaku Langsung sombong Kemana-mana Pake for reader Dan segala macam Nah itu Yang akhirnya Eh politisi muda Apaan sih Masih muda Udah songong banget Sob bapak-bapak Dan yang kedua Adalah Ya itu tadi Kadang-kadang Sebenernya ini siapapun Yang muda atau tua Anak muda Yang tadinya ngomongnya Sebelum jadi politisi Ngomongnya tinggi Pro kerakyatan Dan lain-lain Saat mereka masuk Ke politik Gayanya udah langsung beda Nah itu sebenernya Yang diomelin lah Sama netizen Kalau soal Dia muda Terus dia masuk politik Asal dia kerjanya bagus Sebenernya menurut saya Oke-oke aja gitu Beberapa contoh Emil Dardag Misalnya Ya kan dia muda Dia masuk politik Kinerjanya Relatif aman gitu Oke-oke aja gitu Atau Ya balik lagi tadi Misalnya ada politisi muda Sebut saja A Tadinya anak muda yang santai Masuk politik Tiba-tiba jadi kaku Nah itu yang akhirnya Diserang sama netizen Begitu Kemudian Kita bicara soal Buku Selanjutnya Buku apa yang Paling menginspirasi Ataupun mengubah Kalau tadi Iman Syafi'i kan Mengatakan bahwa Jurusan kuliahnya Sangat berbeda Dengan Dunia yang digeluti Saat ini Dose kreatif begitu ya Paling tidak Buku lah Buku yang membawa Iman Syafi'i Untuk berkonsentrasi Di industri kreatif ini Tapi jangan dijawab dulu Karena Bicara Indonesia Segera kembali pemberhasa Tetaplah bersama kami